Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kendria Caya Gantari Bagaimana keadaan teman-teman semua? Pasti dalam keadaan sehat kan? Jangan lupa kalau ada di luar rumah Selalu pakai masker, itu wajib Dan hari ini kita akan memasak Untuk buka puasa nanti Yaitu binggang di kecapi Seperti biasa saya ditemani Dengan Mr. Po Mr. Singol Dan Mr. Dinosaurus Oke gak pakai lama Langsung aja kita persiapkan Bumbu-bumbunya Dan bagi teman-teman yang baru nemuin Channel ini, jangan lupa Subscribe, like, dan Komentar Jangan lupa lagi share ke teman-teman semua ya Oke, langsung aja Tidak pakai lama Oke teman-teman, jadi ini bumbunya Pertama ada tomat, dua buah Terus bawang putih, empat siung Kemudian bawang merah Ada lima siung Terus cabai alias lombok Sak karepi sampean Sak senangnya sampean Jaluk pirang Biji Lui petis, lui enak Jadi, saya hanya pakai Beberapa buah lombok saja Oke, langkah pertama Yaitu kita Iris-iris Bawang Bawang merah Cabai sama Tomatnya Langsung aja Tidak pakai lama Kita potong-potong Oke, setelah Teriris semua Langkah selanjutnya adalah Kita menggoreng Pindangnya dulu Nih Pindangnya tadi Udah dipersihin Langsung aja Kita goreng Kita siapkan Minyaknya dulu Teman-teman Oke teman-teman Minyaknya udah panas Siap untuk Menggoreng Pindang Bismillah Siap saya Kalau menggoreng Pindang harus ditutup Biar tidak Bledoti wajah Anda Oke Pindangnya udah matang Siap kita Entas Jangan terlalu lama Nanti gosong Kasian pindangnya Nanti Selanjutnya Langkah ketiga Kita menumis Bawang putih Bawang merah Cabai Dan tomat Oke langsung aja Kita cemplungkan Saran saya Kalau menulis Ya menulis Maksudnya Menumis Bawang merah Bawang putih Itu harus Pakai masker Biar tidak Pelagian Nanti Anda Soalnya Baunya Menyengat Sekali Kita kasih air Kemudian Kita kasih kecap Kita kasih roiko Jangan banyak-banyak Teman-teman Sesuai selera Anda Saja Nanti kalau kebanyakan Nanti Bisa los pikiran-pikiran Anda Nanti Kemudian Uyah Atau garam Selanjutnya Gula Biar tidak ada Dustar Di antara kita Nanti Jangan lupa Dihudat Kayak gini Bila mana Kecapnya Kurang Kurang Bisa ditambahi Lagi Kemudian Kita cemplungkan Pinjang yang digoreng Tadi Teman-teman Oke Bahan-bahan Semua Ini Sudah Maksudnya Bahan-bahan Seperti Pindang Bumbu-bumbu Sudah tertampur Semua Tinggal Tunggu Matangnya Saja Atau Dibilang Boleh Dibilang Tinggal Tunggu Kuahnya Agak Mengental Lalu Bisa Diangkat Tunggu Dibang Tunggu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton